Halo Daikaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smartshop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Long No.137 Isuzu Gigabase Functional Formable Truck. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Long No.137 Isuzu Gigabase Functional Formable Truck. Takar Tomi, skala 1 banding 90. Sedangkan untuk bagian atas, disini ada tulisan Tomi Made in Vietnam. Sedangkan untuk bagian bawah, seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Kita lanjut ke bagian bawah, disini ada stiker SNI. Untuk pembahasan bagian kotak, menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian die case. Ini dia truck yang akan kita bahas hari ini. Kita akur dulu ya guys. Panjangnya 13,5 cm. Sedangkan tinggi 4 cm. Dan lebar 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah disini ada logo, sepertinya logo pemadam kebakarannya Jepang ya guys. Dan kaca bagian depan ini menggunakan mica. Stirnya ada di sebelah kanan. Untuk kepala trucknya ini terbuat dari bahan logam. Grillnya juga dari bahan logam. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Bagian atas, untuk lampu sirennya ini menggunakan mica. Bagian belakangnya ini seluruhnya dari bahan plastik. Sedangkan untuk samping sebelah kiri, seperti ini. Di sini seluruhnya dari bahan plastik ya. Dan untuk samping sebelah kanan, seperti ini. Sedangkan untuk samping sebelah kanan, ini bisa dibuka. Sebelah di sini, jadi seperti ini. Bisa dibuka. Juga terbuat dari bahan plastik. Untuk bandnya juga dari bahan plastik. Mobil truck ini tidak ada suspensi. Bagian belakang seperti ini ya. Polos, terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah. Bagian bawahnya ini dari bahan logam. Di sini ada tulisan Tomica. Tomi, nomor 137, skala 1 banding 90. 2016, Isuzu Giga Best Functional Fumable Truck Made in Vietnam. Baik, untuk pembahasan truck ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop, pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang Dikes ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Dikes terindonesia. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.